Sebuah video menampilkan aksi pungutan liar atau pungli di terminal pelabuhan Tanjung Priuk dengan kantong keresek viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak kantong keresek diturunkan dari atas menggunakan krain. Tampak pula seseorang yang disebut sebagai sopir hendak memasukkan uang ke dalam kantong keresek tersebut. Perekam video menyatakan bahwa pelaku pungli tidak akan melakukan bongkar muat jika kantong keresek itu tidak diisi uang. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Putu Kolis Ariana mengatakan video tersebut merupakan video lama dan sudah pernah mencuat 4 tahun silam. Kolis berujar modusi yang dilakukan para pelaku pungli kerap berubah. Sebelumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk telah menangkap 8 tersangka pelaku yang melakukan pungutan liar di terminal pelabuhan Tanjung Priuk. Pelaku adalah AZA, seorang karyawan outsourcing yang bertugas sebagai supervisor operator krim dan 7 orang anak buahnya. Masalah pungli di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk ini mencuat saat Presiden Jokowi Dodo menerima keluhan dari para sopir truk kontainer pada Kamis 10 Juni 2021. Saat itu, Kepala Negara tengah mengadakan kunjungan ke kawasan bisnis tersebut dan berdialog dengan para sopir truk. Selesai mendengar keluhan tersebut, Jokowi pun langsung menelpon Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Di hadapan para pengemudi truk kontainer, Jokowi meminta Kapolri meninak kriminalitas yang ada di kawasan terminal pelabuhan Tanjung Priuk. Sehari setelahnya, polisi pun langsung mengumumkan penangkapan puluhan pelaku pungli di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Puluhan orang yang ditangkap itu merupakan karyawan PT hingga preman yang biasa menjalankan aksi pungli di kawasan industri tersebut. Ini kayaknya dia menurunkan sesuatu dari atas, menurunkan alat, apa itu namanya kantong plastik. Terus ya, ini supirnya lagi mempersiapkan uang untuk dikasih. Kita ngumpet sedikit di sini ya, ini kreseknya lagi turun. Dia nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang. Nih liatin, masuk, set, nah kasih duit, kasih duit, set, nah begitu modusnya, modusnya begitu, baru nanti tarik ke atas. Set, nah nanti kalau udah diambil sama operatornya, baru dia nanti mau bongkar. Begitu modusnya, teman-teman. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.